Asma merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang mengaitkan sesak nafas atau asma dengan tanda-tanda pasien dengan virus corona. Sebenarnya, adakah kaitan dan bagaimana penanganan bagi pasien yang menderita asma? Saksikan selengkapnya hanya di UB Talk, spesial hari asma sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Mei bersama saya, Risa Tiara. UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa seperti a cough, atau a wheeze. Soon, your chest feels tight. Your breathing speeds up and gets shallower, making you feel short of breath. These are common symptoms of an asthma attack. Around the world, more than 300 million people suffer from asthma, and around 250,000 people die from it each year. But why do people get asthma, and how can this disease be deadly? Asthma affects the respiratory system, particularly the smaller airways, such as the bronchi and bronchioles. These airways have an inner lining called the mucosa that's surrounded by a layer of smooth muscle. In people with asthma, the airways are chronically inflamed, which can make them hyperresponsive to certain triggers. Some of the many asthma triggers include tobacco smoke, pollen, dust, fragrances, exercise, cold weather, stress, and even the common cold. When people with asthma are exposed to these triggers, an asthma attack, or exacerbation, can occur. But how exactly do such everyday factors lead to an asthma attack? If an asthmatic is exposed to a trigger, the smooth rings of muscle that circle the small airways in their lungs contract and become narrow. Simultaneously, the trigger worsens inflammation, causing the mucosal lining to become more swollen and secrete more mucus. Under normal conditions, the body uses this mucus to trap and clear particles, like pollen or dust. But during an asthma attack, it blocks the narrowed airways, making it even harder to breathe. These effects lead to the symptoms of asthma. Smooth muscle constriction results in the feeling of chest tightness. Excess mucus and increased inflammation can cause coughing. And the wheezing noise? That happens because as the airways constrict, air whistles as it passes through the narrowed space. These symptoms may make a person feel like they're running out of fear. Hello, BGTV. I'm Risa Tiara with me in UB Talk from Brawijaya, Indonesia. Today, it's special to remember the World Asthma Day, which happens on every 5th May. UB Talk brings the theme of Asthma Day 2020, Enough Asthma Death. Untuk itu, saat ini kita telah bersama dengan kedua narasumber, yaitu ada Dr. Dr. Susanti Jayalaksana, Selaku Ketua Perhimpunan Dr. Paru Indonesia Cabang Malang. Dan juga kita sudah bersama dengan Dr. Aditya Sri Listiyoko, yaitu Dr. Spesialis Paru. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar. Segar. Walaupun di tengah COVID seperti ini, tetap semangat ya, dok, ya? Alhamdulillah. Kalau dokter sendiri bagaimana? Baik. Baik juga. Oke, hari ini kita memperingati Hari Asthma Sedunia, dok, ya? Walaupun jatuh pada kemarin, tanggal 5 Mei, kita akan berbincang seputar tentang Asthma nih. Sebenarnya kalau Asthma sendiri nih ya, dok, ya? Asthma itu bisa dijelaskan nggak sih, dok? Kayak latar belakang Hari Asthma Sedunia yang pada tahun ini mengambil tema Enough Asthma Dead. Untuk hashtagnya, hashtag cegah kematian asma di masa pandemi COVID-19 ini. Monggo, silahkan dok. Ya. Nanti akan ditambahkan oleh Dr. Aditya. Tapi, saya akan jelaskan sedikit bahwa Hari Asthma Sedunia itu sebetulnya yang diluncurkan oleh Global Initiative of Asthma. Jadi, Global Initiative of Asthma itu adalah suatu perhimpunan, bukan suatu perhimpunan ya, tapi perhimpunan para pakar sebetulnya. Para pakar di mana mereka itu concern terhadap pasien-pasien asma dan melakukan penelitian-penelitian. Mereka bergabung menjadi satu di berbagai negara, berkumpul, menyampaikan hasil-hasil penelitiannya tersebut, lalu dijadikan satu yang disebut dengan guideline. Tetapi, guideline itu hanya memandu atau menyampaikan hasil-hasil penelitian. Oke. Nah, dari hasil-hasil penelitiannya tersebut disampaikan kepada seluruh dunia. Ya, termasuk tentu saja Indonesia mengadopsi JINA tersebut. Jadi, semua yang disampaikan oleh JINA dari Global Initiative of Asthma tersebut. Oke. Dan perwakilan dari Indonesia juga ada yang duduk di JINA tersebut. Oke. Jadi, untuk AA, mungkin mereka juga menyampaikan bahwa kenapa ada hashtagnya adalah Enough Asthma Dead. Ya, karena memang saat ini ditenggarai dari 235 juta penderita asma itu sekitar 383 ribu ya kalau nggak salah. Itu kematian akibat asma. Karena itu ingin menyampaikan bahwa stop kematian akibat asma, karena ada banyak terapi yang bisa diberikan kepada pasien-pasien asma untuk bisa mencegah kematian tersebut. Oke. Oke. Nah, berarti angka kematian untuk asma ini sendiri cukup tinggi ya dok ya? Iya. Untuk global. Untuk global cukup tinggi. Untuk dunia. Oke. Nah, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, bagaimana dok? Sebenarnya kan masalah asma ini menjadi masalah kesehatan dunia, tidak hanya di Indonesia. Kurang lebih sekitar tadi 235 juta kasus dengan 383 ribu kematian. Dan di Indonesia sendiri, untuk saat ini kasusnya cukup banyak. Kita tangani di rumah sakit ya. Dan prevalensinya menurut riset kesehatan dasar di yang terakhir itu. Jadi kurang lebih 4 paling tinggi. Paling tinggi itu di masing-masing kabupaten itu antara 1 sampai 4,5 persen populasi. Jadi angkanya cukup tinggi. Cukup tinggi sekali ya. Jadi walaupun di Indonesia juga angkanya cukup tinggi sekali. Nah, tapi kalau boleh tahu nih dok ya, sebenarnya definisi dari asma itu sendiri itu tuh seperti apa? Boleh silahkan. Definisi asma ya. Jadi kalau kita ngomong asma, nah ini tuh. Begitu asma kita harus tahu dulu tentang anatomi ya penirsa. Jadi kalau anatomi di dinding dada kita itu untuk pernafasan ada yang disebut dengan saluran nafas, saluran. Dan ada yang disebut dengan parenkimnya ini. Parunya itu adalah suatu yang bertukar udaranya. Udara. Oksigen dengan karbon. Tapi kalau saluran nafas ini adalah hanya salurannya aja. Ya saluran yang menghantarkan masuk, keluar masuk. Nah, asma itu dimana sih adanya? Di saluran nafasnya tersebut. Oh, paham. Jadi penyakit ini adalah penyakit saluran nafas. Yang diakibatkan karena ada peradangan kronis. Peradangan kronis itu bukan infeksi, namanya radang. Jadi radang itu bukan akibat infeksi, bukan. Tetapi memang ada proses peradangan yang lama, yaitu di dalam saluran nafas. Dan masing-masing orang memberikan respons yang biasanya berbeda. Makanya disebut dengan heterogen. Ya ada yang orang cuma dulu kok discomfort, cuma nggak enak aja. Tapi ada juga yang sampai sesuap nafasnya. Atau cuma batuk-batuk, tiap kali kalau ada apa-apa batuk-batuk itu juga ada yang berbeda-beda. Jadi makanya disebutkan di dalam definisinya adalah penyakit heterogen akibat peradangan kronik pada saluran nafas. Oke. Nanti memberikan manifestasi atau gejala kliniknya yang kita lihat pasien itu yang paling sering lah ya. Paling sering itu adalah bunyi yang mengi itu. Oh ya, ya, ya. Gitu ya. Sesak nafas karena memang saluran nafasnya menyempit. Oke. Juga batuk dan semua itu nggak bisa menetap, tapi bervariasi. Mengikuti jam, mengikuti waktu. Karena seringkali pasien asma itu kalau datang berobat ke dokter, orangnya normal. Tapi dia pada saat malam hari menjelang subuh, ada serangan asma. Ada serangan. Oke. Itu di dalam definisinya sudah disampaikan bervariasi berjalannya. Jadi artinya malam hari sembuhnya lebih banyak kalau pagi atau siang hari nggak terlalu banyak. Oke, jadi lebih banyak terserang-serangannya itu pada malam hari gitu ya dok ya. Nah, itu kenapa bisa tiba-tiba itu muncul serangan asma itu dok? Apa yang memicu gitu dok? Ya. Untuk asma ini ada berbagai faktor yang bisa menjadi pemicu ya. Tidak hanya infeksi sebenarnya. Infeksi virus, bakteri juga bisa menjadi pemicu. Tetapi ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan mungkin oleh pemeriksa di rumah ya. Misalkan perubahan cuaca. Ya. Kemudian juga karena faktor lingkungan, polusi udara, asap rokok. Kemudian juga dipicu dengan aktivitas yang terlalu berat ya. Atau mungkin bahkan ada yang mengatakan bisa dipicu karena dia itu tertawa seperti itu juga bisa memicu asma. Jadi tertawa saja sudah bisa memicu asma ya dok ya. Aduh, agak ngeri juga ya dok ya. Paparan pekerjaan mbak juga itu yang sangat penting. Jadi harus diperhatikan kalau orang yang sudah diobati, tetapi ternyata masalah utamanya itu ternyata pemicunya di tempat kerja. Ini yang jadi persoalan untuk asma sendiri. Karena kan dia tidak bisa lepas dari pekerjaan. Oke. Tapi apakah semua sesak nafas itu adalah gejala awal dari asma? Atau mungkin gejala-gejala orang bisa terlihat, wah orang ini asma itu seperti apa dok? Iya. Tadi kita tambahin dong Gadit. Iya. Stres karena Corona dok. Oh iya. Jadi pemicuannya di rumah. Oh gitu. Jadi stres gitu banyak pikiran itu juga termasuk ya dok ya. Apalagi di situasi yang sekarang. Makanya kita ingin ya untuk menyampaikan pada masyarakat supaya stresnya jangan diprihara. Karena bisa menimbulkan berbagai macam penyakit termasuk asma. Iya. Jadi pemicuannya harus benar-benar stay calm. Iya. Harus tenang aja. Keep calm di rumah gitu ya dok ya. Nah tapi kalau untuk asma ini sendiri nih. Apakah asma itu ada jenis-jenisnya gitu dok? Mungkin ada tingkatannya? Atau seperti apa dok? Penyakit asma ini sendiri. Iya benar dok. Benar dok. Kalau untuk gejala sesak itu sebenarnya tidak hanya asma sebenarnya. Mungkin orang-orang masyarakat agak kuadar ya. Ini gejala asma atau gejala covid kayak gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga bahwa untuk pasien-pasien asma sendiri. Penderita asma ya di sini. Apa definisinya. Itu dia sudah tahu ya kalau dia itu akan terkena serangan. Dia itu akan gejalanya memberat. Itu sudah sangat paham karena dia yang mengalami. Ya kayak gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan mungkin terkait dengan covid ini ya. Covid ini waspada dari gejala covid ini jika ada salah satu tanda gejala. Seperti influenza apalagi jika didapatkan adanya demam. Atau dia memang memiliki riwayat misalkan riwayat kontak dengan pasien yang dicurigai covid-19. Atau dia memang baru dua minggu sebelumnya itu dia berasal dari mengadakan perjalanan. Ke area-area atau lokasi-lokasi yang dinyatakan area terjangkit untuk covid. Oke. Seperti itu harus diwaspadai. Jadi benar-benar harus waspada ya di setiap kegiatan kita sehari-hari gitu mungkin ya dok ya. Oke. Nah tapi kalau untuk pasien yang sudah terjangkit asma nih pantangannya itu apa aja sih dok? Sama bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadinya asma yang akut gitu mungkin dok? Bagaimana? Iya. Itu juga sama sering kali ditanya kalau misalnya kita di tempat praktek gitu ya. Dok, kira-kira apa dok yang bisa disarankan kepada saya untuk menghindari apa? Menghindari apa aja? Sebenarnya yang paling penting kita ngajak pasien ini untuk tau. Oke. Sepertinya pemicu untuk pasien itu juga beda-beda gak sama lain-lain. Dan kita juga menyarankan misalnya tidak bisa sama seperti pada pasien diabetes. Pasien diabetes itu misalnya kita bu, bapak kurangi ya jangan makan banyak manis, tau semuanya. Untuk orang yang hipertensi juga kurangi garam hampir semua sama. Tapi kalau untuk pasien asma enggak karena pemicunya beda-beda. Oke. Oleh karena itu dia harus menyadari kira-kira saya pemicunya apa ya? Misalnya karena dingin, karena kena debu, karena asap rokok, karena aktivitas yang terlalu capek, stress, atau apapun lah. Itu sebetulnya dia yang harus kontrol. Yang harus tau. Oke. Ada rencana aksi. Nah disitu dia harus menuliskan semua salah satu kira-kira kalau sayap kumat atau serangan itu penyebabnya tadi apa? Dia harus tracking ke belakang. Kira-kira kemarin apa ya? Harus menuliskan. Itu. Jadi nanti itu juga kita akan membahas karena di dalam pengobatannya pasien asma itu sebenarnya yang paling inti adalah avoidance. Yang pertama, avoidance adalah menghindari. Mendari. Kedua, avoidance tetap menghindari. Ketiga, tetap avoidance sebenarnya. Keempat, baru ngomong tentang obat-obat. Asal dia tau tentang apa sih yang pemicunya. Pemicunya itu tadi. Oke. Jadi berarti memang untuk penderita asma bener-bener harus memahami dirinya sendiri ya dok ya. Iya. Agar tau apa pemicunya, apa penyebabnya. Oke kalau gitu nanti kita akan berbincang lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Untuk pemirsa UBTV jangan kemana-mana tetap di UB Talk. Masih dalam UB Talk dan masih bersama saya Risa Tiara. Dan tentunya kita masih membahas tentang Asma Day 2020. Enough Asma Day. Nah dok, kita akan lanjutkan perbincangan yang tadi ya dok ya. Terkait dengan asma nih dok ya. Kalau boleh tau nih dok, untuk penderita asma mungkin menjelaskan kayak apa aja sih pemeriksaan yang diperlukan. Terkait dengan penderita asma tadi. Mungkin terkait dengan pemeriksaan ini pertama kita harus melihat gejalanya sendiri. Jadi melalui history taking ya. Jadi kita menggali, menggali riwayat pasien ini memang gejalanya ini benar asma atau tidak. Karena ada gejala-gejala yang ternyata sesak itu bukan asma. Jadi ada tipikal. Kalau tipikal asma itu gejalanya tidak hanya tunggal, dia tidak hanya sesak saja. Mesti disertai batu, rasa tertekan di daerah dada atau bunyi mengi tadi. Kemudian juga bervariasi tadi. Jadi kadang siang hari dia tidak merasakan gejala. Tapi begitu malam atau menjelang pagi dia merasakan gejala. Kemudian juga ada riwayat ini, atopi namanya. Jadi atopi ini terkait dengan misalkan dia pernah bersin-bersin, sering bersin di pagi hari. Rinitis namanya, rinitis alergi. Atau mungkin penderita eksem. Riwayat keluarga, penderita asma juga sangat penting kita gali di situ. Kemudian juga yang paling penting lagi, pasien-pasien asma ini, dia paham sebenarnya bahwa gejalanya itu apakah ini asma ya. Apalagi jika riwayat keluarganya di atas-atasnya itu ada penderita-penderita atopi tadi. Nah, kalau terkait pemeriksaan tentunya kalau pasien asma datang ke kita, kita pastikan bahwa itu memang gejala asma. Itu sangat penting. Yang kedua adalah kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan adalah uji fungsi paru. Ya, jadi penilaian fungsi paru, apakah terdapat istilahnya itu hambatan aliran udara ekspirasi. Ya, jadi jika ada variabilitas namanya, variabilitas itu kadang baik, kadang menurun, kadang naik lagi, kadang menurun. Nah, itu namanya variabilitas. Fungsi paru pada penderita asma itu juga bervariasi. Ketika kita melakukan pemeriksaan yang namanya spirometri atau arus puncak ekspirasi. Oke, jadi untuk bagaimana pemeriksaan yang diperlukan itu balik lagi tergantung setiap orang itu tadi ya dok ya. Jadi ini seperti tes psikologis mungkin ya dok ya. Tergantung setiap orangnya sendiri ya dok ya. Individualize. Individualize. Bener-bener. Tapi berarti ada kemungkinan kalau orang yang penderita asma ini bisa diturunkan kepada anak cucunya begitu dok? Atau seperti apa? Kalau keturunan genetik, salah satu faktornya adalah genetik ya, jadi tidak bisa dikatakan diturunkan juga. Karena ketika orang tuanya ada asma, belum tentu anaknya asma. Jadi ada faktor risiko untuk terjadinya asma yang memang mungkin bisa didapatkan pada anak dengan orang tua asma. Oke, jadi tidak bisa dibilang untuk penyakit keturunan ya dok ya. Tapi mungkin aja ada gitu. Iya, oke oke oke. Nah, kalau begitu sekarang kita akan membahas terkait dengan manajemen penata laksanaan asma nih dok nih. Nah, kalau untuk tujuan pengobatannya itu seperti apa? Dan lalu juga bagaimana asesmennya, adjustment dan reviewnya itu dok? Omgo silakan. Nah, jadi untuk tata laksana pasien asma itu sebetulnya kita ingin mengembalikan derajat hidup pasien asma. Ya, jadi pasien asma pemirsa harus bisa seperti orang biasa. Ya, orang-orang yang normal. Jadi benar-benar bisa melakukan segala aktivitasnya tanpa hambatan apapun. Artinya kita sebut dia terkontrol total. Jadi itu yang kita capai. Bahwa kualitas hidupnya itu sama dengan orang normal. Oke. Kenapa demikian? Ya, karena memang itu yang menjadi tujuan. Karena pasien asma itu harusnya bisa kembali lagi normal seperti biasa. Nah, tentu saja untuk tata laksananya tidak selalu harus obat sebetulnya. Seperti yang tadi saya sampaikan harusnya kalau misalnya dia tahu pemicunya itu apa. Apa? Satu, dua, tiga adalah tetap menghindari pemicunya. Tetapi kan orang susah kalau misalnya pemicunya adalah hujan. Tiba-tiba hujan kan nggak bisa menghindari. Nggak bisa menghindari. Oleh karena tidak bisa menghindari seperti faktor alam dan sebagainya. Ada terapi yang diberikan, obat yang diberikan kepada pasien-pasien asma tersebut. Itu supaya untuk mengontrol, supaya tercapai derajat kontrol penuhnya itu. Nah, untuk obat-obatnya itu kita berikan dibagi dua pengobatannya. Kalau pengobatan, ada pengobatan terkontrol itu untuk yang pengontrol. Itu untuk jangka lama. Kalau pelega itu dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya dia ada serangan. Itu untuk melegakan. Ada pelega. Untuk yang tidak ada serangan, dia tetap harus pakai obat. Nah, seringkali pasien asma udah lega, yaudah. Iya. Gak di rumah. Jadi tetap harus diberikan pengobatan terus-menerus. Nah, tadi apa yang disebut dengan review, assess, adjust, dan review. Jadi assess itu kita menilai dulu. Kalau misalnya pasien datang ke tempat saya, raktik misalnya atau tempat dokter adik, Mestinya kita akan mengases dulu, menilai pasien ini dalam posisi yang terkontrol penuh atau terkontrol sebagian atau malah tidak terkontrol. Waktu tidak terkontrol atau terkontrol sebagian atau terkontrol penuh, kita berikan pengobatan sesuai dengan derajat tersebut. Diberikan. Setelah kita memberikan pengobatan, kita akan review. Di-review. Oh, pengobatan yang kita berikan kemarin ternyata dia belum terkontrol. Kita tambahkan. Kalau misalnya sudah terkontrol, kita pertahankan dulu sampai kurang lebih minimal ya, 7 minggu. Tetapi biasanya kita berikan selama 3 bulan, baru diturun-turunkan dosisnya. Sesuai dengan keadaan waktu kita mengases lagi pasien tersebut. Jadi ada diturun-turunkan. Tapi jangan lupa sekali lagi bahwa pasien asma, pokoknya penyakit-penyakit yang lama itu yang kronik, pengobatannya tidak selalu harus dari obat manajemennya. Tata laksana itu tidak selalu harus dari obat. Tapi ada juga yang disebut dengan non-farmakologi. Non-farmakologi itu salah satunya dokter Adit menang terus tuh. Di luara senam asma. Oh gitu. Jadi ikut senam asma. Oh. Jadi? Oke. Jadi bagaimana nih dok terkait dengan manajemen non-farmakologis? Iya. Ini kembali lagi ke tujuan pengobatan asma. Selain tadi mencapai asma terkontrol, jangka panjangnya itu ada Mbak Tiara. Jadi untuk menurunkan resiko serangan di kemudian hari. Makanya perlunya obat-obat pengontrol itu di situ. Kemudian juga salah satunya lagi adalah mengurangi efek samping yang ditimbulkan akibat obat juga, obat asma. Karena gini, pasien-pasien asma itu yang salah tangkapnya itu di pasien itu dia sering menggunakan peleganya. Inhaler itu ya dok? Inhaler pelega. Jadi sesak inhaler pelega, sesak pelega lagi, sesak pelega lagi. Padahal itu salah. Kalau itu digunakan semakin sering itu malah meningkatkan angka kematian akibat asma di kemudian hari. Dan tidak malah menyebabkan asmanya terkontrol, malah menyebabkan asmanya menjadi tidak terkontrol. Ketika pelega digunakan berlebihan tetapi pengontrol malah tidak digunakan. Jadi salah satu non-farmakologis yaitu tadi kita harus memahamkan bahwa penderita asma itu kalau memang sudah diadvisekan, disarankan untuk rutin memakai kontroler. Dia harus benar-benar mematuhi kapan kontroler itu harus digunakan dan dia harus bisa menggunakan obatnya. Lain-lain mungkin aktivitas fisik ya tidak boleh lupa pada pasien-pasien asma tidak membatasi aktivitas fisik asalkan dia tidak dalam kondisi serangan. Kemudian menghindari faktor alergen, paparan, pencetus itu harus dihindari. Kemudian juga manajemen farmakologisnya mungkin ada asma obesitas ya. Asma obesitas itu pada penderita-penderita dengan kegemukan dia harus menurunkan berat badan. Nah, tidak boleh gemuk. Pasien asma. Ini bagus ya salah satu keat-keat diet berarti ya dok ya? Yang harus slim. Harus slim. Oke, tidak boleh gemuk. Nanti kalau misalnya kegemutan itu mungkin menghambat pernafasannya atau bagaimana dok? Pada pasien yang gemuk itu seringkali kan kita tahu bahwa ada jaringan lemak yang banyak. Iya. Ternyata di dalam jaringan lemak tersebut itu juga mengandung sel-sel yang bisa dikeluarkan untuk memicu terjadinya asma. Asma. Misalnya dia aktivitas sedikit pada pasien itu sel lemak ini akan mengeluarkan sel-sel yang bisa memicu untuk terjadinya serangan. Serangan asma. Oke. Jadi memang memperhatikan berat badan itu juga penting ya dok ya untuk kesehatan. Oke kalau gitu nanti kita akan sambung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana tetap di UB Talk. Bersama saya Risa Tiara dan tentunya dalam program kesayangan Anda UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Dan kita masih bersama dengan dokter yang cantik dan dokter yang ganteng ini untuk membahas tentang asma. Iya kan dok ya? Nah ini untuk menanggapi sekarang nih dok di era pandemi COVID-19 ini. Beberapa orang mungkin di luar sana ada yang menghubungkan asma dengan COVID ini. Karena mungkin gejalanya sama yaitu sesak napas ya dok ya. Nah terkait dengan hal itu bagaimana panduan manajemen asma dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini dok? Boleh silahkan. Ya terima kasih Mbak Risa yang cantik juga. Jadi untuk panduan pasien-pasien asma, kalau pasien asma itu biasanya dia sudah tahu sebetulnya asma juga menggunakan obat-obat pengontrolnya itu. Nah di era COVID seperti sekarang ini di mana pemerintah menyampaikan bahwa kalau tidak penting-penting banget stay at home. Diam di rumah, hindari kerumunan dan juga social distancing, physical distancing harus tetap dikerjakan. Nah itu kan harus diam di rumah. Nah bagaimana selama diam di rumah itu? Selama diam di rumah tentu saja ya tetap harus menggunakan obat pengontrolnya. Diam di rumah bukan berarti kita tidak harus selalu cuci tangan. Tetap juga dilakukan cuci tangan, PHBS ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat tetap harus dilakukan selama diam di rumah tetap dikerjakan. Tentu saja di rumah juga seringkali kita lihat TV, baca medsos, stres ya. Karena COVID gimana-mana, takut. Itu juga harus dihindari. Karena apa? Karena suka ada banyak yang hot juga. Nah itu yang harus waspada. Tetapi tentu saja menghindari itu tidak selamanya bisa kita hindari. Karena kemampuan orang menghindari itu tentu berdasarkan pengetahuan juga. Nah bagaimana supaya pasien ini lebih tenang harus mengikuti informasi-informasi yang benar. Kalau misalnya memang mau informasi yang lebih benar ya silahkan sebetulnya menghubungi dokter-dokternya. Atau sekarang ini sebetulnya ada yang disebut dengan halodok dan sebagainya. Di situ banyak sekali sebetulnya dokter-dokter yang bisa menyampaikan informasi dengan benar ya dengan sesuai. Dan itu bisa dihubungi sebetulnya Mbak Risa. Jadi sekarang itu banyak sekali telemedicine-teremedicine yang sudah diakui oleh organisasi dan pelimpunan yang kita bisa masuk ke sana. Dan pasien bisa langsung hubungi. Bisa langsung hubungi. Bisa di dalam stay at home-nya tersebut. Dan jangan lupa tadi saya sudah sampekan bahwa pengontrol tetap harus digunakan. Ya obat pengontrolnya. Nah obat pengontrol gimana nih dok? Kan udah habis terus saya harus ke rumah sakit lagi apa enggak? Sebetulnya kalau misalnya tidak ke rumah sakit meminta untuk orang lain datang ke rumah sakit sebetulnya sudah dipasilitasi juga. Jadi BPJS ya kalau seandainya dia adalah anggota BPJS sebetulnya sudah bisa memberikan keleluasaan untuk mengambil obat. Tidak harus pasien datang. Oh. Untuk dua bulan. Jadi dia misalnya tiap bulan sebetulnya tapi sekarang dia bisa tinggal ngambil obat aja tidak harus ketemu dok. Bentar. Jadi akan lebih cepat. Lebih cepat dan lebih mudah juga. Lebih mudah. Sehingga tidak berkerumun dan sebagainya. Seperti itu juga. Dan jangan lupa tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam dirumahnya itu juga harus mengisi action plan. Tersama aksi nya itu. Action plan itu untuk membawa atau menilai dirinya sendiri sebenarnya. Bahwa dia itu terkontrol apakah dia sekarang dalam keadaan serangan. Harus datang ke fasilitas kesehatan atau tidak. Itu sebetulnya berdasarkan action plan bisa dihitung, bisa diukur. Jadi harus mengisi misalnya pengontrolnya tetap digunakan. Dia toret misalnya tetap masih digunakan. Kok sekarang saya merasa agak lebih berat pengontrolnya saya tambah misalnya atau peleganya saya gunakan. Jadi dia juga bisa dinilai dalam satu minggu itu dia sudah menggunakan beberapa kali artinya dia sudah mulai ada. Hati-hati. Kok peleganya dipakai lebih dari dua kali. Dalam satu minggu dia sudah ada unyal. Ini mulai guning. Hati-hati. Hati-hati. Tapi ternyata minggu depannya lagi oh sudah mulai membaik. Oke berarti dia mungkin bisa menghindari. Tapi action plan itu misalnya diisi lagi oh ternyata tambah lama kok tambah berat. Harus segera dia ke UGD misalnya. Jadi action plan itu sangat-sangat penting betulnya terutama di dalam era covid ini dan dia ada di dalam dunia. Dia harus menisi. Oke jadi emang kuncinya di action plan itu tadi ya dok ya. Mengontrol dirinya sendiri seperti apa. Mengontrol dirinya sendiri seperti apa. Jadinya pengobatan yang dilakukan pun juga tergantung pada action plan-nya tersebut. Oke oke ini menarik sekali ya. Dari action plan sendiri ini tujuannya salah satunya juga mengurangi kunjungan di IGD juga. Jadi pasien-pasien itu diharapkan bisa melakukan manajemen pada asmanya sendiri saat di rumah. Ketika dia itu terjadi serangan maksudnya dalam tahap ringan mungkin ya dalam tahap ringan. Artinya dia itu tidak perlu sebenarnya harus keluar kemudian dia kontak dengan pasien-pasien di IGD rumah sakit. Dia itu bisa melakukan manajemen dulu. Tetapi action plan ini memang benar-benar harus didiskusikan dengan ahlinya. Kapan dia itu mau menaikkan dosis obatnya. Kapan dia menurunkan dosis obatnya lagi. Kapan ada tanda bahaya ketika dia itu harus kontak ke dokter yang melakukan advice sebelumnya seperti itu. Jadi sekarang kita sudah bisa mengontrol diri di rumah ya tanpa perlu untuk berkerumun lagi di IGD juga seperti itu. Wah ini penting juga apalagi di tengah pandemi covid seperti ini ya dok ya. Nah ini kalau untuk kita ngomongin tentang asma yang tiba-tiba ada serangan seperti itu dok. Sekarang kan lagi bulan puasa ya dok ya. Nah ini saya mau tanya nih dok. Biasanya penderita asma kalau terjadi sesak pasti dia menggunakan inhaler ya kan. Nah kalau untuk bulan puasa seperti ini apakah bisa dok kita menggunakan inhaler? Apakah nanti akan membatalkan puasa kita atau seperti apa dok? Iya ini masalah fikir ya. Jadi sebenarnya yang menjawab ini adalah para ulama. Ya para ulama dan kita bisa baca sebenarnya apakah inhaler dan sebagainya itu atau obat-obatan asma yang lain itu membatalkan puasa atau tidak. Ini saya ambil dari fatwanya di Dewan Riset dan Ilmiah di Arabian. Jadi sudah ada pakar-pakar melakukan riset tentang dalil-dalil yang memang apakah sebenarnya inhaler ini membatalkan puasa atau tidak. Sebenarnya masih ada silang pendapat. Tetapi pendapat yang paling kuat ini seperti ini. Jadi inhaler sebenarnya itu tidak membatalkan puasa. Jadi pasien-pasien bisa masih tetap menggunakan inhalernya di saat bulan Ramadan ini. Kenapa? Alasannya ada beberapa. Pertama seperti ini. Jadi inhaler itu masuknya melalui saluran nafas bukan saluran cerna. Kalaupun ada di saluran cerna itu sedikit sekali dan itu meragukan. Ketika ada hal yang meragukan kita harus mengambil yang kuat dulu, yang pasti dulu. Kemudian yang kedua alasannya adalah inhaler ini tidak dalam artian mengenyangkan. Walaupun mungkin ada sedikit partikel yang dia masuk ke saluran cerna. Oke. Yang ketiga adalah yang saya baca itu terkait dengan apa namanya. Itu disamakan dengan ketika kita mengambil wudhu ya mungkin ya. Berkumur-kumur ada sisa-sisa air yang sedikit yang mungkin kita tentu tidak membatalkan puasa. Ya jadi tetap masih bisa dipakai untuk pendapat yang paling kuat. Tetapi kalau misalkan masih ragu dan sebagainya dengan mengambil pendapat yang itu membatalkan puasa. Karena kita tergantung caranya pemakaian inhalernya ini seperti apa. Kebanyakan inhaler-inhaler untuk kontrol asma itu cuma dipakai dua kali atau satu kali. Ya jadi bisa dipakai sebelum dia itu puasa ya pagi mungkin ya jam 4 ya. Dan nantinya yang malam bisa dipakai ketika dia sudah buka. Sebenarnya tidak masalah ya. Kecuali kalau memang terjadi serangan ya tiba-tiba pagi hari ya harapan kita sih mengambil pendapat yang kuat saja. Karena ketika terjadi serangan kita harus memakai inhaler pelega saat itu juga. Oke. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa ya dok ya. Jadi untuk mungkin pemirsa BTV di rumah yang menerita penyakit asma gak usah khawatir. Terkait dengan pada saat puasa ya pada saat puasa menggunakan inhaler itu tetap boleh ya dok ya. Oke kalau gitu nanti kita akan sambung lagi. Pemirsa jangan kemana-mana tetap di UB Talk. Terima kasih bersama saya Risa Tiara dan tentunya dalam program kesayangan Anda UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Nah oke kalau begitu dok kita sekarang ke segmen yaitu mitos atau fakta. Di sini Risa Tiara udah punya beberapa pertanyaan nih yang menjadi mungkin kegelisahan ya masyarakat di luar sana ini dok ini. Apalagi terkait dengan pandemi covid ini dok. Oke kalau gitu pertama nih dok. Mitos atau fakta sesak napas atau asma merupakan gejala awal covid-19 dok? Monggo silahkan dari dokter Adit atau dokter Susanti nih. Iya saya dulu deh kenapa nanti dokter Adit menambahkan. Menambahkan boleh. Ya jadi sebenarnya sekali lagi sesak napas itu adalah salah satu tanda yang bukan hanya untuk covid bukan hanya untuk asma tetapi untuk banyak organ sebetulnya. Jadi itu benar sekali sebetulnya salah satu tanda ya tanda awal tapi berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit termasuk penyakit jantung itu juga sesak. Ya jadi penyakit ginjal juga sesak. Nah jadi banyak sebetulnya. Nah terkait ini covid atau bukan kembali lagi bahwa sesak saja adalah salah satu tanda tetapi dibutuh dengan tanda tanda lainnya. Tanda lainnya tadi harusnya kalau covid ada riwayat demam. Oke. Tapi kalau asma tidak perlu ada riwayat demam. Karena kalau ada riwayat demam berarti itu infeksi padahal kalau serangan asma biasanya tidak selalu harus dimunculkan oleh infeksi. Ya jadi tidak harus ada demam. Untuk asma misalnya ada batuk tambahannya. Tapi juga kita tahu kalau misalnya di dalam kita menanyakan riwayatnya. Oh dia juga ternyata punya riwayat asma dulunya. Ini ke arah asma lebih dominan bukan covid. Oh oke oke. Dan juga asma ini atau sesak ini juga harus dinilai onset. Onsetnya itu mungkin kalau misalnya pasien menyampaikan saya sesak itu sesaknya sudah tiga minggu. Ya itu sih udah lama. Udah lama. Untuk covid yang namanya akut. Akut iya iya iya. Tapi kalau misalnya sesaknya dua hari tiga hari oke kita harus gali-gali-gali. Oke jadi sebenarnya bisa jadi ya dok. Bisa jadi. Karena kalau kita ngomongin tentang covid ini gejalanya juga beraneka ragam ya dok ya. Oke jadi jawabannya adalah bisa jadi. Oke kalau begitu selanjutnya nih dok. Mitos atau fakta orang-orang dengan riwayat kondisi tertentu. Misalnya saja mempunyai penyakit diabetes atau mungkin asma jantung. Itu lebih rentan terkena covid-19. Boleh silahkan mungkin sekarang dari dokter Ade. Jadi apapun itu ya penyebabnya untuk suatu penyakit itu akan mudah. Lebih rentan terkena pada orang-orang yang mempunyai komorbid atau penyerta. Penyerta penyakit sebelumnya. Itu karena ya daya tahan tubuhnya turun ya. Jadi pasien-pasien yang telah kita tangan ya di rumah sakit dokter Saiful Anwar ya dokter Santia. Hampir sebagian besar itu untuk pasien-pasien covid ini memiliki komorbid. Paling tidak usia tua. Paling tidak usia tua. Tetapi tidak menutup kemungkinan covid ini mengenai di usia muda ya. Tidak menutup kemungkinan. Salah satunya juga bisa komorbidnya itu adalah asma. Atau penyakit paru kronis yang lain. Kalau asma mungkin tidak terlalu banyak ya. Tetapi ada penyakit paru kronis yang lain namanya penyakit paru obstruksi kronis. Yaitu bisa menjadi salah satu. Gejalanya mirip dengan asma. Menjadi salah satu faktor komorbid untuk terjadinya covid. Makanya orang-orang dengan usia tua, dengan komorbid seperti yang diarahkan ke menkes itu harus menghindari kontak sosial dengan orang lain. Terutama kontak sosial ketika orang lain itu batuk, pilek atau mungkin gejala influenza. Jadi harus menghindari itu. Benar-benar. Juga terkait dengan sistem imun ya dokter. Ojo mudik. Oh iya. Benar. Salah satu. Ojo mudik. Bertemu dengan orang tua adalah resiko. Resiko. Perjalanannya itu loh ya dok ya. Ketemu dengan banyak orang seperti itu. Oke. Jadi ini adalah fakta ya dok ya. Fakta. Karena memang mempunyai penyakit bawaan itu juga bisa membuat kita rentan terhadap covid-19. Oke. Lalu selanjutnya nih dok. Mitos atau fakta bahwa penyakit asma bisa disembuhkan? Silahkan. Ya. Jadi istilah sembuh itu sebenarnya tidak kurang cocok kalau pada pasien asma. Jadi pasien asma itu tadi tujuannya adalah terkontrol. Kenapa sih nggak ada istilah sembuh pada pasien asma? Karena pasien asma itu nggak tahu pemirsa, tidak tahu penyebabnya apa. Tidak tahu. Itu. Kecuali misalnya kayak TB ya TBC. TBC itu kita tahu penyebabnya adalah Nicobacterium tuberculosis bakteri. Begitu bakterinya hilang tidak ada sembuh. Virus covid. Virus covidnya di cek hilang sembuh. Pasien asma tidak tahu. Tidak tahu penyebabnya itu. Jadi makanya istilahnya bukan sembuh tetapi terkontrol. Benar. Jadi tidak ada yang namanya sembuh untuk 100% gitu ya dok ya. Tapi terkontrol. Ya itu lebih cocok. Jadi terkontrol mungkin karena dia tidak ada serangan, terbebas dan sebagainya. Seolah-olah sembuh. Padahal dia tetap masih menggunakan obat pengontrol. Harus tetap menggunakan. Oke itu tadi. Berarti ini bukan sembuh tapi terkontrol. Oke. Lalu yang terakhir nih dok. Kabarnya nih kan karena kemarin kita mendengar ada kabar duka bahwa penyanyi Didi Kempot meninggal dunia. Jadi kabarnya penyanyi legendaris Didi Kempot ini meninggal karena kode blue asma dok. Nah kode blue asma sendiri ini apa dok? Bisa dijelaskan. Menggol dok aduk. Kalau saya juga membaca sedikit ya. Terkait dengan memang diriwitkan dari keluarganya juga almarhum ya. Ya. Itu apa namanya menggunakan obat-obatan untuk inyaler untuk asma. Ya. Tetapi sebenarnya tidak ada kaitan dengan asma dan kode blue. Ini sebenarnya asma itu menyakit ya menyakit. Tapi kalau kode blue ini sebenarnya terkait dengan apa namanya situasi di rumah sakit. Ya jadi ada beberapa kode-kode yang itu bisa berbeda-beda tiap rumah sakit. Tapi secara umumnya sama. Kalau kode blue itu terkait dengan kegawatan jantung nafas. Jadi ketika terjadi pasien-pasien yang baru masuk ataupun bukan pasien tapi pengunjung. Pengunjung dinyatakan ada oh tiba-tiba pingsan. Ya tiba-tiba pingsan dan itu dicurigai bahwa itu penyebabnya adalah henti jantung nafas. Itu bisa diaktifkan yang namanya kode blue ini. Oke. Jadi petugas kesehatan, alat-alat yang diperlukan itu datang semua ke tempat itu. Ada lagi kode. Kode red. Kode red itu terkait dengan kebakaran. Kode green. Kode green itu bencana alam kalau tidak salah. Kode white. Ya kode white. Kode pink. Kode pink itu bayi. Banyak kode-kode yang terkait di. Tapi yang paling secara umum adalah kode blue, kode red, kode green. Oke. Jadi kode blue itu merupakan situasi ya kegawatan. Benar-benar. Henti jantung nafas. Henti jantung nafas. Oke kalau begitu ini jadi sesuatu yang berbeda ya nera kode blue dengan asma itu sendiri. Oke. Nah ini dok terkait dengan para penderita asma khususnya di era COVID-19 seperti ini. Mungkin bukan era ya kondisi. Kondisi situasi. Situasi COVID-19 seperti ini. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan oleh dokter Susanti dan juga dokter Adit kepada penderita asma khususnya di kondisi pandemi. Iya. Ya dari saya semua penderita asma tetap stay at home. Dan jangan lupa kalau misalnya betul menggunakan obat pengontrolnya. Dan jangan lupa kalau keluar kita semua juga sama. Harus pakai ini. Senjata kita. Iya. Mask for all. Harus dipakai. Ya. Dan jangan lupa hindari stres tentang COVID-19. Hindari stres tentang COVID-19. Oke. Kalau saya mungkin ini pesannya ya secara umum saja bahwa baik penderita asma ya. Kemudian juga masyarakat luas ya masyarakat umum tetap mengikuti anjuran pemerintah ya. Tetap mengikuti anjuran pemerintah. Kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian menerapkan physical distancing ya. Dan social distancing itu perlu ya. Untuk memutuskan. Apa namanya. Rantai penularan untuk COVID-19 itu. Mungkin itu aja. Oke kalau begitu. Terima kasih kepada dokter Adit dan juga dokter Sesanti. Karena hari ini telah menyempatkan hadir di UB Talk. Dan kita juga memperingati hari asma sedunia. Harapannya semoga penderita asma banyak yang terkontrol ya dok ya. Oh ya satu tadi dok Mbak Tiara. Iya. Jadi hari asma sedunia saya sedikit menyampaikan ya. Jatuhnya setiap hari Selasa. Oh setiap hari Selasa. Jadi bukan tanggal 5 tetapi setiap hari Selasa Minggu pertama di bulan Mei. Oke. Jadi bukan tanggal 5 tetapi hari asma sedunia hari Selasa Minggu pertama di bulan Mei. Kalau begitu terima kasih harapannya juga untuk angka kematian yang disebabkan oleh asma juga menurun ya di seluruh dunia. UB Talk hari ini membahas tentang Asma Day 2020 yaitu Enough Asthma Date. Lalu hari ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa asma memang merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan. Yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Dan gejala dan cara penanggulangan setiap individu pun berbeda. Oleh karena itu untuk pemirsa di rumah stay healthy dan stay at home. Jadi jangan lupa mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Akhir kata terima kasih telah menyaksikan UB Talk hari ini dan saya Risa Tiara mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus UB Talk hanya di channel UB TV aktif kreatif. UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia.